Halo guys, selamat datang di channel Youtube Dynamics Auto Sound. Pada video kita kali ini, kita akan bahas tentang pemasangan perdam full, silent coat, perdam asal Latvia ini di mobil Honda CR-V. Perdam premium asal Eropa ini adalah perdam dengan berjenis aluminium buty rubber. Dengan tipenya fibro damping, dengan ketebalannya 2mm, kita akan pasang di keseluruhan pada bodi mobil Honda CR-V ini. Dan memang pada umumnya, mobil berjenis SUV ini terasa masih kurang kedap ya guys. Terlihat seperti ini, kalau kita bongkar bagian bawah ban serep, ada sedikit bagian perdam yang terlihat warnanya berbeda. Di bagian fender kanan kiri juga ada, di bawah jok juga ada, tapi tidak full ya guys. Apalagi yang di bagian sisi kanan itu, belum ada perdamnya, yang ada logo Honda-nya. Dan bagian yang rada gelap itu adalah perdam asli bawaan mobil Honda. Jadi kita akan pasang perdam full ini, mulai dari ban serep bagian belakang, jok bagian tengah, dan juga jok bagian depan sampai batas di bawah dashboard. Karena perdamnya pemasangannya full, ada baiknya kita memilih perdam dengan bahan yang ringan, supaya beban mobilnya tidak terlalu berat dan bensinnya tidak boros. Dan sekarang kita akan lihat pada bagian pintunya, sebenarnya pintunya ini sudah ada sedikit perdam di lapisan plastiknya ini. Ada perdam karet seperti ini, dan juga bagian dalam belum ada perdam nih guys, sama sekali. Untuk bagian kalengnya ini, kita akan kasih perdam juga. Jadi kita akan pasang perdam di pintu, dua layer, bagian dalam dan bagian lapisan keduanya, di bagian pintu tengahnya ini. Dan memang kalau belum ada perdam, pintunya ini akan terasa suaranya seperti kaleng dan menggaung. Kalau kita coba ketok ya di bagian pintu. Jadi seperti ada suara kaleng dan juga ada suara gaungnya di dalam pintu ini. Oleh sebab itu, kita akan mengatasi dengan menggunakan perdam aluminium buty rubber dengan merek Silent Coat ini. Perdam asal Eropa, yaitu di Latvia. Ketebal aja ini, 2 mm. Dan untuk pemasangan perdam pada bagian dalam ini, menghabiskan kurang lebih sekitar 1,5 lembar. Untuk pemasangan perdam pada bagian pintu ini, juga dapat membuat nyaman, mengurangi kebisingan, dan juga spekernya bisa menjadi lebih bagus, bahasnya akan jauh lebih terasa. Lalu pada lapisan kedua, kita juga menggunakan perdam Silent Coat. Untuk bahannya ini tergolong ringan ya guys, jadi kalian ga perlu khawatir kalau engselnya itu rusak atau keberatan karena perdam. Dan untuk proses pemasangan perdamnya, kita finishing dengan menggunakan alat roll. Sehingga perdamnya ini kalau kita lihat dapat menempel dengan sempurna. Dan sekarang kita lihat kembali proses pemasangan perdam pintu bagian pintu tengah ini di bagian dalamnya. Kita bisa lihat lebih jelas untuk pemasangan perdam full pada bagian dalam mobil ini. Seperti ini guys, menggunakan alat roll. Sehingga perdamnya ini dapat menempel dengan sempurna ya guys. Karena kalau kita cuman menggunakan tangan saja tidak dapat menempel dengan baik. Pada lapisan keduanya juga kita sama melakukan pemasangan perdam, setelah itu kita roll. Jadi kita harus sabar untuk meroll satu persatu ini perdamnya ke semua sisi agar berfungsi dengan baik. Dan untuk bagian bagasi ini juga belum ada perdam. Pastikan untuk perdam yang kalian gunakan adalah perdam dengan bahan yang ringan. Karena kalau dengan bahan yang berat, akan mengganggu kinerja dari shockbreaker cup bagasi mobil ini. Dan untuk di bagasi ini belum ada perdam sama sekali, kita bisa lihat hanya kaleng saja. Oleh sebab itu kita perlu tambah perdam dengan menggunakan perdam yang sama juga. Jadi mobil ini full silent coat dengan bahan berkualitas dan bahan premium ini tentunya akan menjadi kepuasan tersendiri ya guys untuk mobil kesayangan Anda. Nah tadi kan kita udah ketok nih tanpa perdam. Setelah memasang perdam, kita akan coba tes nih perbedanya apa kalau kita kentok pintunya. Gimana guys? Terasakan perbedaannya jauh lebih kedap. Apalagi kalau kita pasang perdam full. Mulai dari lantai ini, kita akan lihat nih hasil pemasangan dari workshop kami. Rapi ya guys. Jadi kita pastikan semua perdam terpasang dengan baik. Kita tidak colong bahan lah istilahnya. Jadi pada bagian rangka dalam juga kita kasih perdam. Tentu hasilnya akan jauh lebih nyaman. Untuk berkendara jarak jauh ataupun jarak dekat, kabin terasa lebih senyap ya guys. Dan juga seringkali kita mengalami pada saat kita berkendara, kita tidak bisa menikmati suara audionya karena terlalu bising. Bahkan untuk berbicara dengan teman kita aja, kita susah ya guys. Nah, oleh sebab itu pemasangan perdam full ini memang sangat diperlukan. Diperkirakan ini kurang lebih sekitar 40-50 lembar untuk mobil SUV seperti CR-V ini. Untuk harganya, karena dapat berubah sewaktu-waktu, kalian bisa langsung hubungi ke workshop kami. Jadi kalian bisa datang konsultasi workshop kami yang ada di Suntergeria. Tempatnya sangat strategis. Dan kalian juga bisa berkonsultasi mengenai audionya juga nih guys. Jadi seperti ini proses pemasangan di workshop kami. Terlihat sangat rapi ya guys. Untuk beban beratnya ini sekitar 40-50 kg. Oke guys, terima kasih buat kalian yang selalu setia mampir ke channel Youtube kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.